Wanita Iblis Pencabut Nwa Jilid 7 Dalam pandangan Kue E Siong, betapapun juga, pembangunan tembok besar itu adalah suatu usaha untuk tanah air dan bangsa. Tidak hanya istana kaisar yang terlindung karena adanya tembok besar ini, tidak hanya rumah-rumah gedung para hartawan atau bangsawan, akan tetapi juga keselamatan rakyat jelata terlindung. Dengan adanya tembok besar ini maka pihak asing di daerah utara tidak mudah menyerbu masuk, tidak mudah menyerang Tiongkok. Karena pikiran ini, tergeraklah Hatik Kue E Siong untuk menulis sajak mengenai tembok besar itu. Dan karena setiap hari ia melihat kawan-kawan sekerjanya tewas dalam pekerjaan itu, baik karena kelelahan, karena sakit, karena siksaan mandor-mandor atau hal-hal lain maka tentu saja ia tidak lupa untuk memasukkan mereka ini ke dalam sajaknya, bahkan kawan-kawannya yang sudah gugur inilah yang menjadi pokok utama dalam sajaknya. Tembok besar, laksaan li panjangnya megah, kokoh kuat, agung dan jaya usaha besar kaisar nan mulia. Lambang kekuatan negara dan bangsa. Kawan-kawan, kau yang tewas dalam usaha pengorbananmu takkan sia-sia kau lah sebuah di antara jutaan batu kecil bentuknya namun besar jasanya di dalam tembok kau lenyap tak nampak oleh mata. Namamu tak pernah disebut-sebut, orang telah lupa, namun tembok ini menjadi saksi utama bahwa kau lah yang berjasa. Seorang serdadu penjaga ketika menemukan tulisan ini di dalam saku bajunya, menjadi marah sekali dan hampir saja kue esong disiksa sampai mati. Ia dipukul, ditendang dan dicambuki oleh serdadu itu. Sesungguhnya, serdadu itu adalah seorang setengah buta huruf yang tidak mengerti betul akan arti sajak itu, dan disangkanya bahwa kue esong hendak memberontak, sebuah istilah yang sudah populer sekali di waktu itu untuk mencelakakan seseorang yang agak membangkang. Pada masa itu, jangankan memperlihatkan sikap menentang pembangunan atau politik pemerintahan, baru menyatakan pendapat sejujurnya dan berdasarkan kenyataan saja, apabila pernyataan yang berdasarkan kenyataan itu merugikan nama pemerintahan, ia akan dicap pemberontak dan masih baik kalau dia sendiri yang masuk penjara atau dipenggal leharnya. Banyak para pemberontak seperti ini menerima hukuman mengerikan, yakni seluruh keluarganya, sampai pada bayi-bayinya sekalipun, dijatuhi hukuman mati. Untung saja bagi kue esong bahwa pada saat ia dihujan dicambukan, seorang perwira datang melakukan pemeriksaan. Perwira itu segera bertanya mengapa kue esong dihukum. Biasanya perwira ini tidak memperdulikan pekerja-pekerja yang mendapat siksaan karena ia merasa pasti bahwa pekerja-pekerja yang dihukum itu tentu melakukan pelanggaran. Tidak jarang ada pekerja yang mencuri, berkelahi dengan kawan-kawannya, memukul yang lemah, tidak mentaati perintah dan lain-lain. Akan tetapi melihat wajah kue esong yang tampan, dan melihat betapa kue esong bergulingan di atas tanah tanpa mau mengeluh sedikit pun juga itu, timbul rasa kasihan dalam hati perwira ini. Serdadu itu dengan bangga lalu mengeluarkan surat bersajak yang dirampasnya dari saku baju kue esong dan memperlihatkannya kepada perwira itu. Setelah membaca sajak itu berkali-kali, perwira ini lalu menghampiri serdadu itu dengan muka marah, kemudian ia bertanya, mengapa kau pukul dia karena dialah penulis sajak gila ini jawab serdadu itu. Tiba-tiba perwira itu memberikan surat bersajak itu kepada serdadu ini sambil bertanya lagi, kau pandai membaca untuk memamerkan kepandainya, serdadu itu menjawab sambil menyeringai, tentu saja dapat, ciang kunah, coba kau bacakan sajak ini untuk wajah serdadu ini menjadi pucat. Tak disangka-sangkanya sama sekali bahwa ia disuruh membaca sajak itu. Ia memandang kepada kertas itu dengan metel, terbelalak dan mukanya sebentar pucat sebentar merah. Hayo, bacalah teriak perwira tadi sambil memandang tajam. Terpaksalah serdadu itu membacanya, akan tetapi yang terbaca hanya beberapa huruf saja, yang lain dilewati saja karena memang tidak dikenal. Sedikit huruf yang dapat dibacanya itu pun dikeluarkan dengan susah payah, dan banyak yang keliru dibacanya. Bangsat, kau lah yang gila, bukan orang lain sambil berkata demikian, perwira itu mengayun kepalan tangannya. Buk dada serdadu itu terkena pukulan keras sekali karena perwira ini adalah seorang ahli guakang, sehingga tubuh serdadu itu terlempar jauh dan jatuh bergulingan dalam keadaan pingsan. Sementara itu, ketika memukul tadi, perwira ini telah merampas kembali kertas. Bersajak itu, kemudian ia lalu memberi perintah kepada para serdadu lainnya untuk mengangkut tubuh Kwee Sung yang sudah setengah mati. Ketika sadar dari pingsannya, Kwee Sung mendapatkan dirinya berada di atas pembaringan di dalam kamar perwira tadi dan telah dirawat oleh ahli pengobatan yang ada di dalam markas. Perwira muda itu duduk di situ dan segera menegurnya dengan manis ketika melihat Kwee Sung siuman. Saudara yang baik, bagaimana kau yang demikian terpelajar sampai berada di tempat seperti itu Kwee Sung terheran dan merasa seakan-akan sedang mimpi. Sudah matikah dia disiksa oleh serdadu-serdadu tadi? Sampai lama ia tidak menjawab, hanya memandang wajah perwira yang tidak dikenalnya itu, wajah yang tampan dan gagah sekali. Aku bernama Lim Siang Hong, perwira muda itu memperkenalkan diri. Ketika tadi melihat kau disiksa oleh serdadu gila itu, aku lalu mencegahnya dan membawamu ke tempat ini, Kwee Sung menghela nafas panjang. Tubuhnya masih terasa sakit-sakit namun ia memaksakan diri bangkit dan duduk di atas pembaringan itu. Saudara yang gagah, katanya setelah menghela nafas, dari pakaianmu aku dapat menduga bahwakah seorang perwira. Mengapa kau menolong aku, Kwee Sung yang bernasib celaka, dari jurang kematian? Pertolonganmu hanya mendatangkan dua hal yang selalu membuat hatiku menyesal, ia menghela nafas kembali. Lim Chiang Kun, perwira Lim, atau Lim Siang Hong itu terkejut dan merasa heran mendengar ucapan ini. Apakah maksudmu, saudara Kwee? Mengapakah seakan-akan sudah bosan hidup dan merasa menyesal karena tertolong dari maut pertama, karena biarpun sekarang aku terlepas dari bahaya maut, tetap saja aku akan kembali ke sana dan tentu serdadu itu akan memukulku lagi sampai mati, mungkin dengan siksaan yang lebih hebat. Kedua, dengan pertolonganmu, berarti aku telah hutang budi kepadamu, dan dalam keadaanku seperti sekarang ini, bagaimana aku dapat membalas budi? Mati dengan hutang budi jauh lebih buruk daripada mati dengan melepas banyak budi, Lim Siang Hong tertawa, suara ketawa seorang yang bebas lepas dan gembira. Saudara Kwee, kekhawatiranmu itu tidak berdasar sama sekali. Dan aku dapat membebaskan kau dari dua macam kekhawatiran itu. Pertama, kau takkan kembali ke tempat itu. Orang seperti kau, yang pandai menulis saja demikian indahnya, tidak pantas menjadi pekerja kasar, lebih-lebih tidak patut tewas di ujung cambuk seorang serdadu yang tak bertanggung jawab. Kedua, tentang budi, tak perlu kau memikirkannya, karena aku menolongmu bukan dengan maksud melepas budi. Tidak ada hutang-priutang dalam hal ini. Sebagai seorang yang mengutamakan kegagahan, aku tidak dapat berpeluk tangan saja menyaksikan peristiwa yang tidak adil. Betapapun juga, kalau kau berkeras hendak membalas budi, dapat saja. Mendengar ucapan perwira yang gagah ini, terharulah hati Kwe Siong. Ia segera turun dari pembaringan dan menjatuhkan diri berlutut di depan perwira itu. Tak dapat dicegah lagi air mat mengalir di sepanjang pipinya ketika ia berkata, Ah, sungguh tak pernah kusangka. Awan yang gelap dan tebal menutupi seluruh langit, akan tetapi masih dapat muncul bintang terang seperti kau, Chiang Kun. Katakanlah, bagaimana aku dapat membalas budi Mulim Siang Hang cepat-cepat memegang kedua pundak Kwe Siong dan menariknya bangun, lalu menuntunnya duduk di atas pembaringan itu. Sabarlah, saudaraku yang baik, dan jangan berlaku seperti anak kecil. Tentu saja kau dapat membalas budi, yakni dengan kepandayanmu tulis-menulis itu. Aku mempunyai seorang putra yang baru berusia dua tahun, dan aku mengharap kelah kau dapat mendidiknya dalam ilmu sastra, makin terharulah hati Kwe Siong. Ia maklum bahwa ucapan ini hanya merupakan hiburan saja, agar ia tidak merasa berhutang budi pula. Mana ada seorang ayah yang telah mencarikan guru sastra untuk seorang putranya yang baru berusia dua tahun. Akan tetapi ia menjawab juga dengan sepenuh hati, Tentu saja, Lim Chiang Kun, aku bersedia mendidik putramu itu. Demikianlah, kedua orang itu bercakap-cakap sampai jauh malam dan makin lama mereka merasa makin cocok satu kepada yang lain. Biarpun yang seorang ahli sastra, dan orang kedua ahli silat, namun jiwa dan watak mereka tak jauh berbeda. Mereka menjunjung tinggi keadilan, kebajikan, dan kegagahan dalam kera masing-masing. Dengan suara mengharukan, Kwe Siong menuturkan riwayatnya. Ia telah setahun lebih berada di tempat itu, bekerja sebagai pekerja kasar, meninggalkan istrinya yang kini entah bagaimana nasibnya. Mendengar penuturan ini, Lim Chiang Hang merasa marah sekali. Ia mengepal-ngepal tinjunya dan berkata, Sayang sekali kau tidak kenal siapa adanya komandan pasukan pengumpul tenaga pekerja itu, kalau kau tahu, tentu aku akan mencarinya dan memukul pecah kepalanya, kemudian ia menarik napas panjang. Akan tetapi, sesungguhnya hal semacam ini telah lama ku dengar, dan aku merasa amat menyesal. Memang banyak sekali orang-orang jahat mempergunakan kesempatan, baik untuk memeras rakyat dan memperkaya diri sendiri, bagaikan anjing-anjing rendah yang memuaskan mulutnya dengan daging manusia yang gugur berserakan di dalam peperangan. Jangan khawatir, saudaraku, aku akan mencari istrimu itu agar kau dapat bertemu kembali dengan dia. Saking terharu dan girangnya, Kwe E Siong lalu menubruk dan memeluk Lim Siang Hang sambil mengalirkan air matanya. Entah mengapa, hati Lim Siang Hang yang tadinya keras itu kini menjadi luluh dan ia merasa amat suka dan kasihan kepada orang muda yang tampan ini. Bahkan, mereka lalu menanyakan usia masing-masing dan mengangkat saudara pada malam hari itu juga. Lim Siang Hang ternyata lebih tua 4 tahun sehingga Kwe E Siong lalu menyebutnya Lim Tua Kho dan Lim Siang Hang menyebutnya Kwe E T, adik Kwe E. Atas usaha Lim Siang Hang, diselidikilah leadaan istri Kwe E Siong di Dusun Taikunan, akan tetapi alangkah sedih dan terkejutlah hati Kwe E Siong ketika ia mendengar berita bahwa istrinya, yakni Sui Giok, dikabarkan telah tewas di dalam hutan bersama dengan para serdadu, menjadi korban Tua Beng Moli yang marah dari dalam hutan yang menyeramkan itu. Kwe E Siong roboh tingsan ketika mendengar berita ini dan setelah ia siuman kembali, ia dihibur oleh Lim Siang Hang. Adikku, percayalah, aku sendiri merasa amat berduka karena adanya berita ini. Setelah aku tahu bahwa istrimu adalah seorang si Lim juga, maka makin eratlah perasaan hatiku terhadapmu. Anggaplah saja aku sebagai kakak istrimu sendiri, dan jangan kau terlalu berduka sehingga membahayakan kesehatan tubuhmu. Sekarang lebih baik kau turut kepadaku saja dan tinggal bersamaku di kota Taigoan, sambil terisak-isak Kwe E Siong berkata, Tidak, Lim Tua Ko, aku sudah terlampau banyak berhutang budi kepadamu. Aku tidak dapat mengganggumu lagi dengan menumpangkan diriku yang amat sial dan selalu dirundung malang ini. Biarlah aku pergi merantau, entah kemana saja, karena akhirnya aku toh akan mati juga. Lebih cepat lebih baik, karena hanya kematian saja yang akan membawa aku kepada istriku, tiba-tiba Lim Siong Hang berseru keras. Apakah kau ingin menjadi seorang yang bohong impu lagi? Manusia tak kenal budi biarpun ia sedang menangis sedih, mendengar tuduhan ini Kwe E Siong mengangkat mukanya dan memandang wajah kakak angkatnya itu dengan heran dan penasaran. Kau sudah berkali-kali menyatakan berhutang budi kepadaku dan hendak membayar budi itu dengan mendidik puteraku, mengapa sekarang ikut tinggal di rumahku saja kau tidak mau biar pun ucapan Lim Siong Hang ini seperti orang marah dan terdengar kasar, akan tetapi Kwe E Siong maklum sedalam-dalamnya bahwa itu adalah akal yang dipergunakan oleh perwira itu untuk menolongnya dan memaksanya tinggal di rumahnya. Makin terharulah hatinya dan tangisnya makin menjadi, sehingga ia tidak dapat mengeluarkan kata-kata lain dan hanya menutupi mukanya dengan kedua tangan. Akhirnya dapat juga Kwe E Siong berkata, Tian Yang Maha Kuasa tahu betapa besar rasa terima kasihku kepadamu, Lim Tuako, dan biarlah aku bersumpah bahwa semenjak saat ini, aku Kwe E Siong akan selalu menurut segala kata-katamu. Diam-diam Lim Siong Hang tersenyum puas dan demikianlah, perwira muda yang baik hati ini membawa Kwe E Siong ke rumahnya, sebuah rumah gedung di kota Taigoan, kota terbesar di Provinsi Shansi. Dalam usahanya untuk membahagiakan Kwe E Siong dan membangun kembali rumah tangga yang telah roboh serta menghibur hatinya daripada kedukaan karena kematian istrinya yang tercinta, Lim Siong Hang diam-diam lalu menghubungi sahabat-sahabatnya yang bekerja dekat dengan Kaisar. Ia memperlihatkan sajak buatan Kwe E Siong dulu itu dan semua orang bangsawan yang membaca sajak itu menjadi kagum sekali. Akhirnya, beberapa bulan kemudian, berhasilah Lim Siong Kun untuk mengaturkan sajak itu kehadapan Kaisar, setelah ia menghubungi pembesar-pembesar tinggi di kota Raja. Kaisar amat suka membaca sajak itu, bukan karena di dalamnya terdapat pujian untuk Kaisar, akan tetapi karena sajak ini dapat dipergunakan untuk membangkitkan semangat rakyat dan untuk mengembirakan para pekerja yang tenaganya amat dibutuhkan. Sajak itu lalu dibuat banyak sekali untuk ditempel-tempelkan di tempat kerja yang sedang dilakukan seperti pada tembok-tembok besar yang sedang dibangun kembali, di saluran besar, di tempat pembuatan kapal dan lain-lain. Alangkah heran dan kagetnya hati Kwe E Siong ketika pada suatu hari, Lim Xiang Hang masuk ke dalam kamarnya sambil berjingkrak-jingkrak kegirangan seperti seorang anak kecil mendapat hadiah yang amat menyenangkan. Kwe E Siong hanya memandang dengan mulut celangap dan mati melongong. Gilakah kakak angkatnya ini? Adikku yang baik, Kiong Hi, Kiong Hi, selamat, selamat kata perwira muda itu dengan wajah girang sekali. Eh, eh, kau ini kenapakah, Lim Tua Kotanya Kwe E Siong sambil menggaruk-garuk kepalanya. Aku? Bukan aku, akan tetapi kau lah yang kenapa-kenapa. Kau telah menjadi pembesar negeri, adik Kwe E. Kau diangkat oleh kaisar menjadi kepala kantor cabang di kota ini, kepala kantor urusan pengumpulan tenaga pekerja pembangunan, bukan main kaget dan herannya hati Kwe E Siong mendengar ucapan ini. Eh, Lim Tua Ko, harap kau jangan main-main siap amin-main. Hayo, kau buktikanlah sendiri sambil berkata demikian, Lim Chiang Kun lalu memegang tangan Kwe E Siong dan ditariknya Kwe E Siong keluar dari kamar, menuju ke ruang depan. Ketika melihat bahwa di dalam ruang tamu itu duduk seorang pembesar yang membawa lengki, bendera tanda pesuruh kaisar, Kwe E Siong merasa bulu tengkutnya berdiri dan cepat ia bersama Lim Chiang Hang menjatuhkan diri berlutut. Berhadapan dengan seorang pembesar pembawa lengki, sama halnya dengan berhadapan dengan kaisar sendiri, oleh karena pesuruh itu merupakan wakil kaisar. Dengan suaranya yang parau, pesuruh tua itu lalu membacakan firman kaisar tentang pengangkatan Kwe E Siong itu. Lim Chiang Hang menjamu pembesar pesuruh itu, lalu memberi bekal banyak barang berharga sambil mengantarkan orang itu keluar untuk pulang ke kota raja. Dan semenjak saat itu, Kwe E Siong telah menjadi pembesar. Pakaian kebesaran dan cap kebesaran telah berada di atas meja dalam kamarnya. Kwe E Siong mendapatkan kembali kegembiraan hidupnya setelah ia diangkat menjadi kepala bagian pengumpulan tenaga rakyat, dan menjadi pembesar di kota Taigoan. Semenjak dia yang memegang jabatan itu, banyak terjadi perubahan. Ia melarang keras menggunakan tenaga rakyat secara paksa dan serampangan saja. Ia mengharuskan para serdadu memilih orang-orang muda yang kuat, mengerjakan orang-orang tua dan orang-orang lemah di bagian yang ringan. Ia seringkali mengadakan gerakan mengumpulkan sumbangan dari para hartawan dan dermawan, dan sumbangan ini dipergunakan untuk menghibur para pekerja. Ia mengadakan pemeriksaan dan membentuk barisan pemeriksa terdiri atas perwira-perwira pilihan Lim Siang Hong, perwira-perwira yang benar-benar gagah perkasa dan jujur untuk memberantas segala kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang tak bertanggung jawab. Uang-uang sogo kan, ancaman, yang biasa diderita oleh rakyat, dihapuskan. Tentu saja ini hanya meliputi daerah Taigoan saja, karena daerah lain berada di bawah kekuasaan pembesar lain. Tidak mengherankan apabila nama Kue E Siong sebentar saja jadi amat terkenal dan ia dihormati oleh rakyat jelata. Para pembesar lain, biarpun ada yang merasa iri hati dan dengki terhadap Kue E Siong, namun seorang pun tidak ada yang berani mengganggu. Mereka tahu bahwa Kue E Siong mempunyai hubungan erat sekali dengan perwira Lim Siang Hong yang gagah perkasa, maka tidak ada yang berani mencoba-coba untuk main-main. Hubungan antara Kue E Siong dengan Lim Siang Hong amat eratnya. Setiap hari mereka tentu bertemu, bercakap-cakap dan Kue E Siong memenuhi janjinya, yakni ia mendidik putra Lim Siang Hong. Semenjak anak itu berusia lima tahun, mulailah Kue E Siong mendidiknya dengan sungguh hati. Anak itu bernama Lim Siang Lun, putra tunggal dari perwira Lim. Oleh karena Kue E Siong merasa amat sayang kepada anak itu, maka Sian Lun juga amat kasih kepada pamannya ini. Boleh dibilang anak itu lebih banyak berdiam di dalam gedung Kue E Siong daripada di dalam rumah ayahnya sendiri. Dalam hal pendidikan, ternyata Kue E Siong lebih pandai daripada Lim Siang Hong, karena perwira ini betapapun juga memiliki kekerasan hati sebagai seorang perwira. Berbeda sekali dengan Kue E Siong yang adatnya lemah lembut dan memperlakukan anak itu dengan sabar dan manis budi. Terhadap payahnya, Sian Lun merasa takut, akan tetapi terhadap Kue E Siong, ia merasa sayang dan menghormat. Berkali-kali Sian Hong memujuk Kue E Siong untuk menikah lagi. Adiku yang baik, katanya untuk kesetiaan kalinya, kau masih muda dan sudah mempunyai kedudukan baik. Mengapa kau menyiksa diri dan hidup dalam kesepian? Kau harus sayang masa mudamu, dan apakah kau tidak ingin mempunyai keturunan? Siapakah kelak yang akan melanjutkan riwayat keluarga Kue E? Kau katakan saja dan percayalah, aku yang akan mencarikan seorang jodoh yang cantik lahir batin untuk menjadi istrimu, akan tetapi Kue E Siong menggeleng-geleng kepala lalu berkata sedih. Tidak bisa, tuaku. Aku tidak dapat melupakan Sui Giok, istriku, dan aku tidak sampai hati untuk mendekati lain wanita. Mengapa kau berpandangan demikian sempit dan bodoh, adik Kue E? Istrimu telah kembali ke alam bakar, dan kalau memang benar dia amat menyintamu, aku yakin bahwa istrimu sekarang sedang bersedih dan kecewa pula melihat kau tidak mempunyai keturunan. Apakah kau kira roh seorang istri setia dan menyinta akan merasa suka melihat suaminya hidup sengsara, kesepian, dan kelak meninggalkan dunia tanpa ada keturunan? Pikirlah dengan otak yang sehat, adikku akan tetapi, sukarlah membujuk Kue E Siong yang amat mencinta istrinya. Lima tahun kemudian, setelah merasa yakin bahwa istrinya yang tiada kabar beritanya itu tentu telah tewas, barulah Kue E Siong menerima bujukan kakak angkatnya dan menikahlah ia dengan seorang gadis cantik dari keluarga bangsawan Sui Giok. Ketika Kue E Siong menikah dengan gadis Sui Giok ini, maka sepuluh tahun telah berlalu semenjak ia meninggalkan Sui Giok dengan terpaksa itu. Setahun kemudian, istrinya melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Kue E Siong. Makin berbahagialah hati Kue E Siong dan akhirnya ia berhasil melupakan Sui Giok, istri pertama yang dianggapnya telah mati itu. Memang Kue E Siong sedang bernasib baik karena ia pun telah menerima kenaikan pangkat dan dipindahkan ke kota raja. Biarpun kini Kue E Siong telah bertempat tinggal di kota raja, namun hubungannya dengan Lim Siong Hong tetap baik. Mereka seringkali kunjung-mengunjungi, dan putra tunggal Siong Hong, yakni Lim Sion Lun, semenjak berusia 8 tahun oleh ayahnya telah dikirim kepada suhunya, yakni pendek Tatao dari Kun Lun San Yang untuk sementara tinggal di dalam sebuah gua di atas bukit di pegunungan Lul Yang Yang tak jauh dari taigoan letaknya. Guru dari Lim Siong Hong ini bernama Beng Kui Tosu, seorang tokoh Kun Lun Pai yang berkepandaian tinggi sekali. Tosu ini amat suka melihat Siong Lun dan berkatalah dia kepada muridnya itu setelah menatap seluruh tubuh Siong Lun, muridku Siong Hong, kau beruntung sekali. Puteramu ini memiliki tubuh seorang Siong Tong, anak ajaib, bakatnya luar biasa sekali, tentu saja Lim Siong Hong merasa girang dan bangga maka ia meninggalkan Siong Lun di pegunungan itu dengan hati besar. Juga Kue E Siong ketika mendengar bahwa Siong Lun telah mulai belajar silat pada seorang berilmu tinggi, merasa amat girang. Ia telah menganggap Siong Lun sebagai anaknya sendiri. Dan oleh karena kini Siong Lun berada di atas gunung dan jarang sekali dapat bertemu dengannya, mulailah Kue E Siong merasa kesetian sekali sehingga akhirnya sebagaimana dituturkan di atas, ia menerima bujukan Lim Siong Hong dan menikah dengan Liu Xiaochia, nona Liu. Waktu berjalan amat pesatnya dan delapan tahun semenjak Kue E Siong menikah, telah lewat tanpa terasa. Kini Kue E Siong telah berusia tujuh tahun, anak ini cerdik dan lemah lembut seperti ayahnya. Kue E Siong hanya mempunyai seorang anak ini karena istrinya tidak melahirkan anak lagi. Hal ini mungkin karena kesehatan istrinya itu seringkali terganggu. Akan tetapi, boleh dibilang bahwa hidup Kue E Siong beserta keluarganya amatlah bahagia. Ada pun Siong Lun yang tadinya berguru kepada Beng Kui Tosu, telah menamatkan pelajaran ilmu silatnya selama 5 tahun dan melihat bakatnya yang luar biasa, Beng Kui Tosu, atas persetujuan Siong Hong, lalu mengirimkan anak muda itu ke puncak Kun Lun San untuk berguru kepada guru besar Kun Lun Pai, yakni Beng Kui Tosu. Kakek sakti ini adalah tokoh tertinggi dari Kun Lun Pai dan masih terhitung Susiok, paman guru dari Beng Kui Tosu, maka dapat dibayangkan betapa hebat dan tingginya ilmu kepandainya. Ketika itu, Siong Lun telah berusia 19 tahun dan telah menjadi seorang pemuda yang tampan, gagah dan berkepandainan tinggi, bahkan masih lebih tinggi daripada kepandainan Beng Kui Tosu, bekas gurunya pada suatu hari, di puncak pegunungan Kun Lun San, tempat kediaman Beng Tosian Su, datanglah seorang kakek yang rambutnya sudah putih semua. Sungguh pun usia kakek ini sudah amat tinggi, dan agaknya tubuhnya sudah lemah tinggal menanti maut datang menjemput nyawanya, namun ternyata ia masih amat kuat. Bukan hanya kuat, akan tetapi bahkan luar biasa sekali. Ia mendaki gunung itu bagaikan terbang saja, biarpun kedua kakinya bergerak perlahan, namun ia maju dengan amat cepatnya, jurang-jurang lebar dilompatinya begitu saja. Kakek ini bukan lain adalah Liang Gichin Jin, pencipta dan pendiri Pek Sim Kau, Tosu yang tinggi sekali ilmu silatnya, terutama sekali ilmu pedangnya. Seperti biasa, kakek ini melakukan perantauan dan datang mengunjungi Beng Tosian Su yang menjadi sahabat baik dalam bercakap-cakap atau menjadi musuh besar dalam pertandingan catur. Telah hampir sepuluh tahun Liang Gichin Jin tidak mengunjungi Kun Lun San, maka ia merasa amat rindu untuk bercakap-cakap atau main catur dengan ketua dari Kun Lun Pai itu. Beng Tosian Su yang memiliki pendengaran luar biasa tajamnya, biarpun ia tengah duduk dalam guanya, sebelum tamunya kelihatan, ia telah tertawa dan menyambut dari dalam gua dengan kata-kata gembira, Liang Gichin Jin, setan catur. Apakah kak sudah berlatih cukup banyak untuk datang menghadapi papan catur dengan aku? Liang Gichin Jin berdiri di depan gua dan tertawa bergelak, kedua tangan bertolak pinggang dan mukanya didongakan ke atas. Beng Tosian Su, setan tua. Orang yang selalu menyekap dirinya di dalam gua yang sempit seperti kau, bagaimana bisa sehat? Heran, orang seperti kau masih bisa panjang usia belum habis Liang Gichin Jin bicara, dari dalam gua itu keluarlah seorang kakek lain yang bertubuh tinggi besar dan rambutnya juga putih semua seperti rambut Liang Gichin Jin. Usia kedua orang kakek ini memang sebaya, dan sukarlah dikatakan siapa yang lebih sehat di antara keduanya, karena muka mereka masih nampak merah dan segar sekali. Liang Gichin Jin, biarpun aku tinggal di dalam gua yang sempit, namun hawa yang masuk di dalam gua adalah hawa pegunungan yang bersih, tidak seperti kau yang setiap hari mengisap hawa kota yang kotor, mengandung debutahi kuda Beng Tosian Su menjawab sambil tertawa juga. Sambil bercakap-cakap dan tertawa-tawa, kedua orang kakek ini lalu duduk bersilah di depan gua, di atas rumput yang bersih. Mereka menghadapi sebuah papan catur dan mulai bermain catur. Kepandayan mereka dalam permainan ini seimbang dan juga dalam ilmu silat, kepandayan mereka setingkat. Pernah mereka memperbincangkan tentang ilmu silat dan pernah pula pibu, mengadu kepandayan, akan tetapi ternyata mereka tak dapat saling mengalahkan lawan. Sesungguhnya, Liang Gi Chin Chin masih terhitung adik seperguruan, akan tetapi kakek ini cepat sekali memperoleh kemajuan sehingga tingkat mereka menjadi seimbang dan perhubungan mereka yang amaterat itu melenyapkan sebutan Su Heng dan Sute. Terima kasih telah menonton!